Hai ya Selamat sore pemirsa dimanapun anda berada masih dalam lanjutan Liga 2 musim 2018 dari pekan ke-5 wilayah timur karta dengan jersey kebanggaannya biru-biru-biru sementara tim tamu dari Persiba kebalikpapan dengan jersey putih hitam-hitam Oh ya saat ini kedua sebelasan Hai saling bersalaman sebelum memulai jalannya pertandingan hai 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 M Ervan efendi dari Jawa Timur Hai hadapun asisten wasit satu Sudirman juga dari Jawa Timur asisten wasit kode kapten sebelasan melakukan kointos tir sebelum nanti memasuki libur puasa dan lebaran Hai selama lebih dari satu bulan Hai Liga 2 mengalami rehat sebentar hai 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 dan dilanjutkan pada bulan Juli mendatang Hai hadapan Hai susunan pemain dari kedua kesebelasan SM Jogja ke asisten wasit iya kick-off babak pertama sudah dimulai bola dihadapi oleh pemain-pemain dari PSCM Yogyakarta iya pandai dilakukan sudah namun mudah saja ya Rizkala susah untuk mencoba menembak dari luar dengan tekanan penonton yang kita lihat cukup besar nih dari masyarakat juga iya dikasih masih masih dikasih bola oleh pemain-pemain semuanya remontau untuk lebih bersabar lagi untuk bisa coba di menit-menit akhir Iya harga permanah terobosan pada Hendrik kok ketengah iya goal harga permanah seperti saya katakan dari tadi mas Rizal jadi kecilakan overlapping run yang dilakukan oleh pemain PSCM Yogyakarta di menit pertama mampu dimanfaatkan maksimal oleh katen tim harga permanah untuk menjadi goal iya akselerasi dari balikpapan dimana dibawa pertama tadi mempunyai kesabaran bertahan yang cukup tinggi satu tembakan dari arga per dari sudut yang cukup bagus sekali luar biasa sekali mas masuk tendangan dari mantan pemain perusaha balikpapan musim 2014 2015 yang sangat berkualitas saya melihatnya tidak terlalu keras namun memang jeli dia menempatkan bola di sudut Hai pada Subriyadi Yoga Pratama Yoga Pratama Yoga Pratama Hai tendangan pojok Hai iya masih bisa di Hai nampak emosi tampaknya pacar setia melihat strategi yang dilakukan oleh tim Persibah untuk membuat melihat ataupun melakukan perubahan sehingga mengatasi ketertinggalan yang terlalu papan Hai tetapi nanti PSM Dwi Cahyono lakukan sudah ditepis bolanya Hai iya Hai iya Hai ada anjing dari Hai kepolisian nabatnya Hai yang jarang terjadi di Zepa Bola Indonesia ya seperti kita melihat di pembina PSM juga PSS Sleman maksud kami Iya Sniper-sniper yang cukup bagus sekali ini Masri Tendangan-tendangan bebas yang berkualitas hampir saja terjadi gol iya tadi setelah Mas Ibrian Cesar Dwi Cahyono tadi Yobi Yobi mencoba menembak Yobi Lakukan sudah Sepatan bebas Dwi Cahyono Dwi Cahyono angkat bola ditinju saja untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di zona pertahanannya sendiri Baik sekali tadi Tendangan dari Dwi Cahyono dan harus terus menekan terus menekan untuk pemain-pemain Persiba Selain untuk menggantikan harga yang cedera ini tadi untuk Masuk Masuk satu gol dari Persiba Balikpapan tadi Ya sundulan dari pemain kanan Ya sehingga Mampu untuk dapat menembus pertahanan Dari PSIM Yogyakarta Tandingan belum selesai Untuk PSIM pun harus lebih berkonsentrasi lagi Dhani Namanggi tadi tampaknya yang mencetak gol Setelah mendapat umpan dari Rosino Priyanis Dhani Bufi terlihat Ya pertandingan sudah selesai Mas Rizal Ya pertandingan terakhir untuk keunggulan PSIM Yogyakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih